Benito Mussolini adalah seorang politikus dan wartawan yang mendirikan dan memimpin Partai Fasis Nasional. Mussolini pada awalnya merupakan seorang politikus sosialis dan wartawan koran berjudul Avanti. Pada 31 Oktober 1922, setelah pawai ke Roma pada tanggal 28 sampai dengan 30 Oktober, Mussolini diangkat sebagai Perdana Menteri oleh Raja Vittorio Emanuele III. Mussolini dan pengikutnya kemudian menyatukan kekuasaan melalui pencanangan sejumlah hukum yang mengubah bangsa Italia menjadi kediktatoran satu partai. Dalam waktu 5 tahun, Mussolini berhasil mendirikan otoritas kediktatoran baik dengan cara legal maupun ilegal. Setelah itu, ia berniat menciptakan sebuah negara totaliter. Pada tahun 1929, Mussolini menandatangani perjanjian Lateran dengan tahta suci menciptakan kota Fatika. Kebijakan luar negeri Mussolini berpusat pada upaya pengembalian keagungan Imperium Romawi kuno dengan cara memperbanyak koloni Italia serta memperluas zona pengaruh fasis. Mussolini berpendapat bahwa Italia memang harus menjalankan kebijakan imperialis di Afrika karena ia memandang orang kulit hitam lebih rendah daripada orang kulit putih. Mussolini mengklaim bahwa dunia dapat dibagi berdasarkan hirarki ras dan sejarah tidak lebih dari sekedar perjuangan Darwinian untuk meraih kekuasaan dan teritori. Fakta bahwa Italia mengalami opera populasi dianggap sebagai bukti vitalitas budaya dan jiwa orang Italia yang kemudian dijadikan dasar untuk mendirikan koloni di daerah-daerah yang menurut Mussolini secara sejarah memang punya Italia. Pewaris Imperium Romawi. Dalam cara fikir Mussolini, demografi menentukan takdir. Negara-negara dengan populasi yang tinggi adalah negara-negara yang ditakdirkan untuk menaklukkan negara lainnya. Negara dengan populasi rendah adalah negara yang ditakdirkan mati. Setelah naik tahta, rezim fasis membawa Italia pada jalur untuk menjadi negara satu partai dan mengintegrasikan fasisme ke dalam aspek kehidupan. Negara menurut fasisme, tidak ada nilai manusia atau nilai spiritual yang dapat hadir. Mussolini menganggap bahwa hanya peningkatan tingkat kelahiran yang mampu memastikan kedigdayaan Italia. Menurut penghitungan Mussolini, agar dapat turut dalam perang besar, Italia harus mencapai populasi sejumlah 60 juta orang. Ia kerap menuntut perempuan Italia agar memiliki lebih banyak anak demi mencapai angka itu. Prioritas utama Mussolini adalah menuntukkan pemikiran masyarakat Italia melalui propaganda. Rezimnya menciptakan sebuah kultus individu yang berpusat pada penokohan Mussolini. Sebagai sebuah figur yang seolah-olah tampak memiliki kemampuan ilahiyah, figur kemampuan ilahiyah ini juga diperkuat dengan bantuan gereja yang secara publik menyatakan bahwa upaya pembunuhan terhadap dirinya yang gagal merupakan akibat dari perlindungan Tuhan. Selain itu, Mussolini juga menampilkan dirinya sebagai seorang atlet dan musisi berbakat. Semua guru di kota pemerintahan fasis terbukti bersalah dan membawa Italia ke dalam pintu kehancuran. Pusat Komando Partisan Italia memberikan hukuman mati kepada siapapun yang menjadi anggota pemerintahan fasis yang dipimpin Mussolini. Pada akhirnya, Benito Mussolini meninggal setelah ditangkap dan ditembak berkali-kali oleh tentara pada 28 April 1945. Meski sudah tidak bernyawa, Benito Mussolini digantung terbalik di Piazzale, Loreto, sebuah lapangan di dekat stasiun kereta api di Milan. Jasad Mussolini ditendang dan diludahi oleh banyak orang. Setelah ditendangi dan diludahi, jasad mereka digantung terbalik di atap sebuah stasiun pembensin ESO. Jasad-jasad itu kemudian dilempari batu oleh para warga loyalis fasis. Starase yang pernah berkata bahwa Mussolini adalah Tuhan memberikan penghormatan kepada sisa pemimpinnya sebelum ia ditembak mati. Jasad Starase kemudian digantungkan di samping Mussolini. Setelah kematiannya dan setelah penampilan jasadnya di Milan, Mussolini kemudian dikuburkan dalam kuburan tidak bertanda di kuburan Musotco di bagian utara kota. pada Minggu Pasca tahun 1946.